Oke kawan-kawan, jadi di video kali ini aku akan mengganti filter udara dari Varyoku menggunakan dari brand proper RacingLine ya dan aku akan mengganti beberapa bau dari KingNut untuk di bagian belakangnya ini untuk di pembuangan oli, terus sensor nah gimana keseruannya, ikuti terus guys oke, jadi ini setelah terbuka, ini kondisinya ini untuk yang bawaan Honda-nya ya filternya ini, aduh, udah memang sangat layak untuk diganti nanti aku akan bersihin ininya dulu, dalam-dalamannya nah, jadi setelah aku bersihkan box filternya ini karena tadi banyak kali debunya cuy, ada pasir-pasir juga tembus ke dalam nah, sekarang waktunya kita pasang, ini dia filter udara dari proper RacingLine ini kodenya, klik 150 ya sebelum aku pasang, kita akan review detailnya dikit ini dia, warna ungu ya disini ada tulisan proper RacingLine ini dia full karet semua semoga aja awet ya dan denger-dengar katanya ini bisa dibersihkan juga tanpa harus mengganti karena ini terbuat dari stainless kalau aku nggak salah ya oke guys, mari kita pasang selamat menikmati oke guys, jadi filter udaranya udah terpasang dengan sempurna ya dan waktunya kita tempel stiker yang dapat dari propernya ya kita tempel disini nih nah, kayaknya stikernya ini memang didesain untuk di bagian sininya nih tuh josh tinggal kita pasang beberapa part lagi untuk di bagian sininya nih ini satu, dua, tiga, empat ini dari kingat apa nggak ya, silau nih oke oke guys, ini kita buka dulu bagian bautnya satu persatu oke, ini dia baut pertamanya sudah terpasang nah, tinggal kita kencengin kita pakein tisu biar dia padat dan tidak terlalu baret oke oke terus kita lanjut yang mana nih yang ini duluan deh lanjut kita ketatin oke oke lanjut yang bawah kita ketatkan oke kuciannya kurang besar guys lagi bongkar-bongkar bongkar-bongkar bongkar motor ini apa ini itu kunci L kunci L hehehe langsung kita ketati guys jangan kasih lama oke jadi kurang lebih seperti ini setelah diganti jadi video kali ini aku hanya ingin mengasih tau beberapa part yang aku pasang sendiri yaitu tadi filter udara sama ini baut-baut dari Gignard yang stainless nah kalau untuk filter udaranya nanti kita bakalan review gimana setelah pergantiannya apakah ada efek atau tidak kalau begitu Andrea Putra out yang yang yang